Wakil Bupati Syaiful Arifin, Sabtu pagi berbaur dengan para petani di salah satu warung kopi milik warga desa Tanjung Anom, Kecamatan Gabus. Pertemuan ini ia memanfaatkan untuk mendengarkan kendala dan permasalahan masyarakat di wilayah tersebut, khususnya dalam bidang pertanian. Acara ngopi bareng diikuti lebih dari 20 orang kelompok tani, Mekarsari dan warga desa setempat itu. Hal itu sengaja dilakukan Wabup Saffin, lantaran ia sadar betul bahwa pertanian dan pertenakan merupakan salah satu elemen pengungkit ekonomi di pati. Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain, soal air yang merupakan kebutuhan vital petani guna mengairi lahan pertanian saat musim kemarau. Sebab wilayah setempat merupakan lahan tadah hujan, Saiful Arifin pun berjanji akan mencari solusi terkait penyaluran air, atau pengeboran sumber air guna meningkatkan produktivitas para petani. Kan nongrong, ngobrol-ngobrol, ngopi, mendengarkan beberapa keluh besar teman-teman ini dan bisa mendengarkan itu kan sangat baik. Jadi juga kita aspirasi-aspirasi itu akan kita bawa kira-kira di dinas pertanian, peternakan, itu bisa mensumput apa? Kenjakan apa apa nanti yang akan dilakukan Pak kira-kira dari rangkuman? Ya banyak hal, banyak hal. Ini mengenai, paling utama kan mengenai air. Air ini menjadi salah satu kebutuhan vital untuk petani. Jadi kami mencari solusi, tadi ada solusi sedikit juga. Petani, ya mungkin pralonya, atau sumber airnya, besok di calon kita coba cari solusi. Terkait pengendalian sama tadi Pak? Ya itu salah satu juga, jadi tikus ini juga kita mesti, apa ya, mesti gotong-royong lah ya. Jadi petani nanti gotong-royong dibuat, ataupun memang keliara namanya burung apa itu ya. Nanti kita juga, ya itu bisa ditiru, nah digalakan lagi, ditiru untuk bisa mengurangi hama tibus ini. Ini bahkan jenis kan Pak terkait pemasangan listrik di lain pertanian. Besok kita mau undang ketawan PLN supaya bagaimana cari solusi ini. Jadi insya Allah mungkin senen kalau nggak selasa, saya minta, saya panggil dari PLN Padi untuk bagaimana mencari solusi ini. Karena memang kalau kabelnya terlalu banyak, itu tank seringkah, itu bahaya juga. Memetakutnya Trump dan lain sebagainya itu bisa jadi untuk memberikan rasa aman kepada petani ini bagaimana. Karena memang kita mulai gerakan, kalau pati ini pertanian, peternakan, perikanan, ini menjadi salah satu pengungkit ekonomi. Terkait alat setrum listrik yang dipakai untuk membasmi hama, Tikus Wabup mengatakan bahwa dalam waktu dekat pemerintahan Kabupaten Pati akan mengajak pihak terkait teknik PLN untuk berdiskusi guna mencari solusi terkait hal ini. Pada kesempatan yang sama, Hadi warga desa Tanjung Anom RT5 RW2 mengatakan, Masyarakat sangat berterima kasih karena Wabup Safin telah meluangkan waktu dan peduli dengan kondisi pertanian dan petani di desa Tanjung Anom. Tim Liputan Cahaya TV